Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Oke teman-teman semoga kita main boost motor ID lagi dan ya kita bakalan review salah satu modemap yang bakalan rilis teman-teman Jadi ini hanya review gitu aja cuy dari screenshot-an aja cuy Nah jadi pembuat modenya seperti biasa adalah Alien GMP teman-teman Modemap dari Alien GMP menjadikan boostit ada bandara Dan sekarang Alien GMP ngebrok lagi pengen ngejadiin di busit ada pelabuhan cuy Gila pelabuhan ini kayaknya sih kapal-kapal trailer-trailer gitu cuy yang bawa trailer gitu kapal apa ya namanya tuh Kapal logistical ya gue kurang tau cuy kayaknya bukan kapal penumpang Tapi gak tau nantinya bakalan dibuat ada kapal penumpangnya juga sama si Alien GMP atau enggak cuy Nah lokasinya itu di City Jawa Wik sih teman-teman tapi belum rilis men Jadi ini sih dia kita bakalan review salah satu screenshot-an aja dari dia teman-teman Ini OBB nya masih OBB yang kemarin cuy Kalau kalian mau OBB nya linknya ada di deskripsi video ukurannya Memang over banget cuy 450 MB men Parah sih ini memang grafiknya tapi joss banget kalian lihat sendiri Ini full modif juga strobo-strobo nya juga mantap sepol teman-teman Nah jadi kita langsung masuk aja ya kan Di sini ada dua screenshot-an dari Alien GMP teman-teman Oke langsung kita lihat aja Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini langsung subscribe aja cuy Karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali men Oke kalau udah subscribe langsung aja kita masuk ke lihat screenshot-an ya teman-teman Nah cuy untuk screenshot-an yang pertama itu seperti ini cuy Si Alien GMP nya itu buat captionnya dermaganya Udah dermaganya sepertinya udah kelar gitu Kalau gak salah cuy itu di atasnya men Nah ini dia cuy wah dermaga dong dia nyebutnya Itu ada kapal besar banget lagi bawa trailer-trailer gitu yang gue bilang tadi cuy Dan di depannya ini banyak banget trailer-trailer truk cuy ini cocok banget deh Kalau kalian mau angkut truk-truk trailer yang mair atau ngangkut apa gitu ya kan Kalian bisa langsung kesini aja cuy untuk diletakkan kesini barangnya cuy Supaya sampai sini dibuka tuh trailernya kan Biar ada fungsinya gitu Ini gue juga heran kenapa dibuat kayak gitu Tapi di busit belum ada fitur untuk narik pakai trailer gitu ya Gue juga gak tau jadinya apa fungsi truk trailer di busit itu yang di update itu ya kan Dan sementara dia belum ada nyiapin fitur-fitur gini Jadinya si alien GMP ini ngebuat kayak gini cuy Yang waktu itu juga mode truk tambang itu dia terinspirasi karena gitu juga cuy Kok di busit gak ada tempat naruh ininya ya kan Naruh-naruh tambang padahal kita udah bisa pakai mode truk Jadi si alien GMP buat dan ini sekarang dia Buat yang versi untuk truk trailer yang dinaikin ke kapal-kapal besar gini cuy Gila sih ini besar banget kapalnya cuy Gila kalian bisa lihat sendiri itu Dan disini dia ada tunjukin satu screenshot lagi cuy Tapi kita lihat dulu cuy ini Di depan sini parkirannya lebar banget Terus itu ada kapal ada kren gitu Itu yang merah sama hitam itu kayaknya kapalnya sih Terus ada kren itu besar banget Krennya itu kren-kren untuk mengangkatin trailer-trailer yang dibawa itu cuy Jadi yang warna hijau Warna biru Warna coklat itu semua trailer cuy Parah banget man Pokoknya keren banget deh dari alien GMP ini Kalian kita tungguin aja cuy Subscribe makanya cuy channel alien GMP juga Supaya mode-mode yang dibuat dia itu segera rilis cuy Ini keren banget cuy udah mau selesai loh Bayangin dia ngebuat kayak ginian cuy sendirian Parah Nah kita langsung Masuk ke screenshotan Yang berikutnya aja cuy Tapi subscribe dulu men Karena subscribe gratis tanpa biasa sekali cuy Walaupun udah Kita langsung masuk ke screenshotan berikutnya Nah ini dia cuy Ini yang kedua screenshotannya Kalian bisa lihat sendiri itu Ada airnya dong Di siting jauh lawik Kalian bisa lihat itu Ada bacaan siting jauh lawik cuy Jadi tempat ini tuh Di siting jauh lawik Tapi kenapa ada air-air gini ya kan Wah gila sih siting jauh lawik Udah habis banget dimodif sama alien GMP cuy Ini udah besar banget nih Jadinya siting jauh lawik Parah banget cuy Terus itu cuy Di belakangnya tuh Kok ada gedung-gedung besar gitu ya Jadi dia lokasinya tuh Pas di pinggir gedung besar gini kali ya Lokasi tray apanya ini Dermaganya nih cuy Gila sih Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh Ada kayak kota gitu Jadinya di siting jauh lawik ya kan Kota terus ada Pelabuhan Dan itu dia lagi pake bus dia kesini cuy Dia gak pake truck trailer men Dia pake bus cuy Tuh terus dia buat caption Tinggal tunggu update modenya aja Wih di Berarti udah selesai ya Tinggal tunggu update Palingan sekitar Satu hari dari video ini rilis Atau siang beberapa jam setelah video ini rilis Mungkin modemnya bakalan Udah rilis langsung dari alien GMP nya Gue kurang tau cuy Karena biasanya juga gue review Modenya rilis Kayak waktu itu gue yang review bandara gitu Taunya siangnya Modenya udah rilis Wah Disitu kayak nyesek banget ya kan Gue baru review lokasi rahasia Baru dia nya malah ngerilis cuy Waduh gila sih Gue nemuin gitu ya Pertama lokasi Dari bandara yang dibuat dia belum jadi cuy Gue juga gak sengaja nemuin Ada bandara internasional disitu cuy Jadinya gue langsung review Dan ternyata Pas gue review Ternyata bandaranya udah selesai Dan langsung Rilis share modenya cuy Jadi ini juga kemungkinan Beberapa jam lagi Bakalan rilis gitu Karena Disini dia bilang Tinggal tunggu update modenya aja Berarti kemungkinan besar Modenya udah jadi cuy Jadinya kalian lihat nih Wah gedung-gedung besar-besar banget cuy Udah kayak di Jakarta ya kan Terus ada Dermaga yang sangat besar cuy Parah banget cuy Inilah dia Mod map dari alien GMP cuy Langsung aja kita masuk ke gameplay Busit kita lagi cuy Subscribe dulu cuy Nah jadi temen-temen Itulah dia Dua hasil screenshotannya cuy Gimana menurut kalian Worth it gak ya Kalau gue sih worth it Worth it aja cuy Karena jujur Ini pertama ya kan Di busit ada Apa namanya Pelabuhan cuy Dulu sih memang ada Developer mod itu Kalau gak salah MAH channel Dia ngebuat Kapal pesiar cuy Merry Queen Sama kapal apalagi itu Kita juga pernah review Waktu itu cuy Mungkin nanti Kalau udah jadi pelabuhannya Kita bakalan coba Pakai mod kapal Ke situ cuy Kalau kalian setuju Kalian like aja video ini Dan share ke temen-temen kalian cuy Oke Kita mau jalan-jalan aja loh cuy Makasih banget Nah Kalian mungkin bisa komen juga Dan subscribe di channel Alien GMP cuy Kalian komen Minta dibuatin apalagi Kayaknya sih stasiun Stasiun sih udah ada Cuman Kurang real aja cuy Makanya stasiun yang di busit ini Dirombak aja sama dia Dijadikan rame Gitu kan seru ya kan Gue sih Berharap ya kan Supaya biar tetap ada keretanya cuy Kalau dibuat mod map Kereta Mod map stasiun Nanti Keretanya gak bisa jalan cuy Gitu-gitu aja men Jadinya Kalau mod mapnya itu langsung Diletakin di stasiunnya ini Jadi dia keretanya itu gerak Gitu sih Tapi ya Mantep sih Memang kalau alien GMP ini Gebrakannya keren banget cuy Selagi busit belum update ya kan Tapi nanti kalau busit udah update Itu bakalan gak bisa dipakai lagi cuy Semua aset-asetnya itu udah gak bisa dipakai Mungkin nanti harus di upgrade lagi sama dia Gitu biar worth it di versi 3.7 cuy Kalau nanti update ya kan Tapi update-nya mas pun masih belum tahu Berapa tahun lagi gitu ya Karena lama banget gitu update-nya cuy Ini udah berapa bulan ya Tapi ya sabar aja lemnya Jangan sampai kalian uninstall busit ya kan cuy Karena Tenang aja cuy Ini kemarin juga kita review Salah satu game S game mode gitu ya kan Itu kan udah Bisa pake mode map Mumpung Nanti tuh si alien GMP Suruh pindah ke situ aja cuy Sekalian nunggu busit update kan Dia bisa disitu Jadinya Buat-buat mode-mode keren gitu cuy Tapi sayangnya disitu belum ada traffic Untuk perkembangannya nanti cuy Gue udah coba Kontakt Masusantos Tapi belum ada jawaban sama sekali men Oke Jadi cuy Video kita kali ini sampai sini aja Makasih banget yang udah nonton video ini Sampai selesai Jika kalian suka Jangan lupa like dan share Teman-teman kalian Sekian dari saya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya